Penjabat Bupati Indra Girilir Herman bersama Dandim 0314 Inhil dan Kepala OPD terkait hadir dalam doa syukuran pembangunan Jalan Sungai Ara Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas pada minggu 14 Juli 2024. Membuka sambutannya Penjabat Bupati Herman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat masyarakat, di mana perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk meningkatkan mobilitas transportasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, Herman berharap seluruh lapisan masyarakat untuk terus mendukung, membantu, serta mengawasi pembangunan jalan ini. Kita berharap dukungan seluruh lapisan masyarakat. Dikasih kemudahan-kemudahan, kawan-kawan kerja ini. Kalau memang ada kendala kita rapatkan, kita carikan solusinya. Dengan kepala desa, dengan camat, termasuk kalau memang tak bisa juga selesai, saya nanti akan turun ke sini. Jadi hari ini kita kawal sama-sama pekerjaan ini, bagaimana pekerjaan ini selesai kalau bisa lebih cepat daripada waktu yang telah didentukan. Nah, siap kata rekanan ini. Nah, ini kalau ini selesai, mudah-mudahan kepercayaan kita kepada rekanan bertumbuh semakin kuat. Kalau ini bagus, insya Allah nanti pekerja-pekerja berikutnya kita akan menyeleksi benar rekanan ini. Jangan sampai rekanan kerja nunggu uang muka dari pemerintah. Itu yang jadi masalah. Sebagai informasi, perbaikan jalan sungai arah Harapan Tani sepanjang 6.074 km dengan lebar 5 meter dengan bahu jalan 190 cm. Dari Kecamatan Kempas, Zakaria dan Dedyur Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih.